Ayah dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Ahmad Hermanto Dardak meninggal dunia. Dalam sebuah kecelakaan di tol Pemalang Batang di Jawa Tengah pada Sabtu 20 Agustus 2022 dini hari tadi. Emil Dardak telah tiba di rumah Duka di kawasan Duren Sawit Jakarta Timur bersama sang istri Arumi Bashin sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Emil mengaku ikhlas atas kepulangan sang ayah. Wakil Gubernur Jawa Timur itu pun mengatakan sang ayah meninggal dunia dengan meninggalkan pengabdian terakhirnya dalam rencana besar pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN. Ahmad Hermanto Dardak saat ini menjadi bagian mensosialisasikan pemindahan IKN sebagai ketua tim pengarah infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Ahmad Hermanto Dardak sebelumnya berkarir menjadi ASN di Kementerian PUPR dan pernah menjadi Wakil Menteri PUPR tahun 2010 sampai 2014 tepatnya saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu Ahmad Hermanto Dardak mendampingi Menteri Pekerjaan Umum atau Menteri PUPR Joko Kirmanto. Ahmad Hermanto Dardak meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit setelah kejadian kecelakaan di tol Pemalang Batang kilometer 341 arah Jakarta sekitar pukul 3.25 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan melibatkan dua kendaraan yakni Kijang Innova yang ditumpangi Hermanto Dardak dan Truk Hino. Peristiwa kecelakaan ini merupakan kecelakaan tabrak belakang Truk Hino oleh mobil Kijang Innova yang ditumpangi oleh Hermanto Dardak bersama sopirnya. Kecelakaan terjadi setelah mobil Innova yang ditumpangi oleh Hermanto Dardak melewati gerbang tol Kali Kangkung. Diduga karena sopir mengantuk mobil Innova yang melaju dengan kecepatan 100 km per jam itu kemudian menabrak truk yang ada di depannya. Rencananya Hermanto Dardak akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata pada Minggu 21 Agustus 2022 besok.